Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Maka kali ini saya mau bikin kue tema merah putih yaitu dadar gulung atau dadar kemerdekaan Dengan resep ekonomis karena tanpa telur Tapi tetap menghasilkan kulit yang berpori dan cantik seperti ini Nah langkah pertama yaitu saya mau bikin unti kelapanya terlebih dahulu Di sini untuk bahan-bahannya ada 1.2 butir kelapa mengkal Saya timbang ini 180 gram Ada juga 100 gram gula pasir atau setengah gelas Kalau mau lebih manis boleh tambahkan juga ya Ada juga 50 ml air 1.4 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan Masak air bersama garam, daun pandan dan gula pasir Hingga gula pasirnya mencair Jika gula pasirnya sudah mencair Baru masukkan kelapa mengkalnya Aduk-aduk terus dan masak hingga tanak atau kelapanya itu sedikit mengering Jika dirasa sudah matang Sisihkan dan biarkan hingga dingin Untuk bahan kulitnya di sini ada 250 gram tepung terigu protein rendah Ini setara dengan 2 gelas penuh seperti ini ya mak 1.2 sendok teh garam Vanili cair Atau mau pakai bubuk juga boleh Untuk airnya saya pakai 600 ml Masukkan secara bertahap Kalau ditakar dengan menggunakan gelas Ini saya tuang 1 gelas pertama Aduk-aduk hingga rata Ini untuk gelas yang kedua Dan untuk gelas ketiga ini Isinya 1 per 2 gelas Jadi kalau mau ditakar dengan gelas 600 ml itu setara dengan 2,5 gelas Aduk-aduk semua bahan Hingga tercampur rata Dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal Untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal Atau bergerindil Adonan kulit ini boleh disaring ya Tambahkan ke warna makanan Ini saya pakai warna merah cabai Dicampur dengan warna merah Panaskan teflon Oles dengan minyak tipis-tipis saja Luang adonan secukupnya Kalau sudah matang Untuk meminimalisir waktu Ini saya langsung Isi dengan unti kelapa secukupnya Lalu digulung Seperti dadar gulung pada umumnya Lakukan hal yang sama Hingga adonan habis Kalau mau kulit dadarnya itu berpori Pastikan teflonnya benar-benar panas Sebelum menuang adonan Tapi kalau suka dengan kulit dadar yang halus Tidak perlu menunggu teflonnya panas Nah ini dia Dadar kemerdekannya sudah jadi Walaupun tidak menggunakan telur Tapi kulit dadarnya ini tetap lembut Dan tampilannya juga tetap cantik ya mak Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya